Intro Dan mendengar kisah-kisah kaum soli'in sebagaimana sering disampaikan Apalagi kita datang di majlis ilmu yang pertama kali yang Allah berikan kepada kita pengampunan dosa Jadi sebelum kita sampai ke masjid baru satu langkah kaki kita langkahkan dengan niat hadir di majlis ilmu Seluruh dosa kita telah diampuni oleh Allah SWT Dan ini pernyataan Nabi kita Muhammad SAW Dalam hadif yang diriwayatkan oleh Imam As-Siyuti yang lahir tahun 849 Hijri Yang meninggal tahun 911 Hijri dalam kitabnya Lubakul Hadif Nabi SAW bersabda Siapa yang berpindah tempat atau melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu Sebelum melangkah kakinya ia melangkah diampuni dosa-dosanya kata Rasul SAW Kemudian ada fadilah besar juga di dalam menghadiri majlis ilmu Ada satu riwayat hadis disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin Nabi SAW bersabda Siapa yang duduk di sisi ulama orang alim? Di sini hadis yang dimaksudkan orang alim yang kita bacakan di kitab, bukan saya Kitab-kitabnya yang mereka menyusun, mereka lah orang alim Karena mereka yang menyusun Kalau kita tolabun ilmu, penuntut ilmu Jadi kita mendengar isi kitab mereka, itu secara hakikatnya kita sedang mendengar ucapan mereka Kita sedang duduk di samping mereka Siapa yang duduk di sisi ulama orang alim? Dua jam Atau dia mendengar ucapan dari orang alim tersebut, dua kalimat Atau makan bersama orang alim, dua suapan Atau berjalan bersama orang alim, dua langkah Allah akan berikan padanya dua surga Setiap satu surga luasnya seperti dunia dua kali lipat Kata Nabi Muhammad SAW Oleh sebab itu, banyak sekali fadilah-fadilah Di dalam majlis ilmu yang tidak terhitung Sehingga seorang ulama bernama Ibn Abdul Bar Punya kitab khusus namanya Jami'u fadli ilmi wa ahli Ya'al Jami'u Jami'u fadli ilmi wa ahli Kumpulan keutamaan ilmu dan pemilik ilmu Kitab itu khusus membahas tentang fadilah-fadilah ilmu Dan orang-orang yang memiliki ilmu agama Sangat luas dibahas dalam kitab tersebut Menyebutkan orang-orang salihin Di satu perkumpulan Allah menurunkan rahmat Di saat menyebutkan kisah biografi orang-orang salihin Maka rahmat diturunkan oleh Allah SWT Al-Imam Junid Al-Bugdadi mengatakan Kalau di saat menyebut nama Allah Maka yang turun adalah ketenangan Alabi zikrillah Ya'a ketahui lah dengan zikrillah Yatma'innal kulub Atau tatma'innul kulub Hati menjadi tenang Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran Sungguh di dalam kisah-kisah mereka Ada pelajaran bagi orang-orang yang berakan Imam Junid mengatakan Al-hikayat jundun min junudillah Kisah-kisah orang salih adalah Tentara-tentaranya Allah SWT Yuqawmi biha kulubal muridin Dengan kisah tersebut Allah menguatkan hati kita Untuk bisa taat kepada Allah SWT Dalam kitab Naswa'iul Ibad Luqman, Sayyiduna Luqman Memberikan nasihat kepada anaknya Ya'bunaya jalisul ulamaha Wahai anakku duduklah dengan para ulama Dengarkanlah ucapan para ahli hikmah Karena dengan mendengarkan hikmah Dari para ulama Kisah-kisah orang salih Maka Allah SWT akan memberikan Cahaya dalam hati Cahaya ilmu Kata Imam Syekh Muhammad Murtad Az-Zabini Bahwa cahaya yang dimaksud adalah Cahaya ilmu Cahaya ilmu ini adalah makanan hati Kalau fisik kita butuh makanan pokok Maka hati juga butuh makanan Nah makanan hati itu adalah Nasihat-nasihat Hikmah-hikmah Ilmu-ilmu Al-Quran Wal-hadif Dan ucapan-ucapan para kaum salih Sehingga hati tersebut akan dihidupkan oleh Allah SWT Yang tadinya mati menjadi hidup dengan cahaya ilmu Sebagaimana bumi yang tandus Ia gersang Ia kering Maka bisa hidup Karena sebab curahan air hujan Kata Luqman Kepada anaknya Kata Luqman